bagian dari kontes-kontesnya sebelah sananya itu dia itu buat Gimkana jadi kita ngomong dulu nih sama yang punya acara jadi Halo jadi ini kejuaraan kejurnas dari Gimkana kayak Slalom ya Slalom sama Gimkana itu mirip-mirip dan yang omoto lihat dari tadi bannya udah pasti Halo teman-teman semua kembali lagi di otoman Indonesia dan hari ini omoto sedang berada di edutown bsd-city nah ada apa sih tuh tuh saya bilang Autokana Championship 2022 by MLD sport bukan MLD sport ya MLD sport ya jadi hari ini kita akan melihat bilanya apa ya Slalom sih ke jurnal Slalom dan disini juga ada meetup hehehe acara gimana kita lanjut terus ikutin ya yuk nah omoto sekarang sudah berada di dalam acaranya nih MLD omoto nggak tahu sih coba ini bagian dari kontes-kontesnya bagian dari kontes-kontesnya sebelah sananya itu dia itu buat Gimkana jadi kita ngomong dulu nih ama yang punya acara jadi Halo jadi ini acaranya mau ngapain nih Mas acaranya saya karmit 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 sama ngeliput karmit sama ngeliput Iya jadi tema acaranya itu dibagi dua satu gimkana satu sebenarnya aslinya aslinya tuh yang di sana yang apa gimna Autokananya jadi itu emang ke jurnas maksudnya yang bisa area tengah ini itu untuk kontesnya akar kontes yang area ada di sebelah sananya itu karmit dadakan memang enggak masuk jadi ini Mas momi yang punya get in low yang bagian media jadi kita minta izin dua media kita lanjut aja disini banyak mobil-mobil yang kontes yang pertama itu dia ada Yaris Yaris dia alirannya lebih ke street racing terus yang sebelahnya dia juga dia ada Honda Jazz Honda Jazz street racing lagi Omoto bilangnya bukan street racing ya lebih ke racing karena dia udah daleman trondol bordes 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 jok balap roll bar turbo terus juga velgnya itu dia enteng nih Bani jangan lupa pakai GT radial SX2 kalau buat balapan terus kita lanjut nih Omoto udah sering banget lihat jadi mobilnya jalan-jalan nggak pakai mesin biar kelihatannya mesin kosong kayak gini tapi ini keren velgnya juga dia belakangnya camber depan-depan camber juga jalan seperti ini keren sih sebelah sebelahnya lagi ada Toyota Celica warna kuning udah white body ini pandem velgnya juga ekstra lebar lebih ke apa ya pendem lah ya street racing juga udah nggak terlalu masuk kalau ini street racing udah pasti lancer lancer evo ini convert punya nya jadi dia di convert jadi evo 4 mesinnya juga dia di convert kita sekarang ke sebelah sana nah di sebelah sini ada Civic FD FD1 ya FD1 terus dia udah pakai body kit velg juga van RG bannya jangan lupa GT radial SX2 juga kayak street racing sebelahnya ada Jaguar F-Type cat bunglon white body velg ekstra lebar Leon Harder Gordon ini keren banget dan beberapa tuh motoris sampai sini naik motoris sendiri ini keren sebelahnya lagi ada Toyota Vios ternyata Hai bodinya bunglon eh fitmen nya Omoto nggak tahu nih entah air sus entah entah static karena Omoto baru lihat nih berlihat lagi ada kit seperti ini terusnya di sebelahnya juga ada Toyota Vios gen2 auranya street racing sebelahnya street racing sebelahnya street racing dan pokoknya jangan lupa kalau buat street racing banyak itu mesti pakai GT radial SX2 semuanya coy SX2 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 sebelah sana juga SX2 pokoknya SX2 udah paling mantep deh kalau buat pitingan street racing maupun balapan nah kita lanjut di sini bilangnya apa ya tendanya lah dari MLD sport jadi otoman selain bisa ngelihat kontes sama gym tanah bisa nyoba juga simulator buat balapan terus bisa main juga bisa beli merchandise nya juga bisa ngopi juga ini juga ada lagi ini Mazda 3 setahu Omoto terakhir itu dia static pakai kranze bari balzeria nih orangnya sedikit begini sih sebelum ada Honda CRX ini juga modifnya lumayan dari bodi kit custom airsus velg BB selanjutnya ada Honda Jazz GK5 ini udah full modif kelihatannya sih luarnya doang ya kayak modif ya kayak bodi kitnya dibikin lebar ke pandem terus air suspension velg lebar tapi audionya enggak main-main karena ada berapa berapa kacau deng jadi di seberangnya juga sama ini biasa dia mainnya temenan sama ini jadi kebareng Audi ini banyak mas sebelahnya ada Toyota Vios udah pasti air suspension seperti ini ya enggak mungkin lagi jalan gitu ya di nempel tuh enggak ada hancur sebelah sana ada mobilio seri 7 Nissan Livina ama Toyota Corona nih areanya buat kontes dan sebelah sana itu areanya buat meetup kayak tadi Mas mau bilang dia itu acaranya dadakan ini sebenarnya acara sesungguhnya jadi ini kejuaraan yang kejurnas dari Gimkana yang diselenggarakan oleh MLD jadi ini banyak banget mobil-mobilnya versi Gimkananya itu kayak kayak Slalom ya Slalom sama Gimkama itu mirip-mirip ya ini jadi hanya sekitar sini banyak banget banyak banget banyak banget pesertanya dan yang omoto lihat dari tadi ini bannya udah pasti semua pakai SX2 jadi SX2 itu GT radialnya itu udah pasti top banget mau pakai buat balem mau drag race mau Gimkana mau Slalom pokoknya oke banget keren-keren banget jadi gimana otoman kita udah lihat mobil-mobil keren di kontes yang proper terus juga di belakangnya ada barangnya barengan sama Gimkana jadi match nih antara balepan sama balepkan ibu keren ya pokoknya pokoknya kita bakal jalan-jalan lagi karena sekarang udah banyak kontes nanti kita coba lihat-lihat lagi kita nyari lagi mobil-mobil proper ya siapa tahu kita bisa ngomong sama orangnya kita bisa liput Oke itu jangan lupa untuk subscribe share like comment YouTube-nya otoban Indonesia jangan lupa ke tokonya otoban Indonesia lo datang lo coba lo suka lo bayar Oke bye